Cinta Mega sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Sebelumnya, Cinta Mega kedapatan bermain game di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta. Setelah menggelar rapat pleno, DPD-PDIP DKI Jakarta memutuskan memberikan sanksi kepada Cinta Mega berupa pergantian antarwaktu atau PAW. Langkah PAW atau pemberhentian ini dilakukan menutup dari tindakan Cinta Mega dan kedapatan bermain game jalan rapat paripurna. Selain pemberhentian, DIP memastikan tidak lagi mencalonkan Cinta Mega pada pemilu 2024 mendatang. Apapun sudah salah di dalam, jadi tidak ada urusan mengenai slot, game. Salah saja, titik-titik. Saya mohon maaf, PAW. Nanti kita akan kirimkan surat PAW tersebut kepada DPP partai. Sebelumnya, Cinta Mega tertangkap kamera diduga tengah memainkan game slot jelang rapat paripurna Kamis pekan lalu. Pada layar tablet di depan Cinta Mega duduk jelang rapat paripurna tampak video game yang menyerupai slot. Saat itu, Cinta Mega mengaku game itu bukan game judi slot dan dimainkan sebelum rapat paripurna mulai di meliputan Kompas TV.